ini kita mau lihat legenda daripada Meriam ya ini pertinggal sejarah juga guys namanya Meriam Puntung seperti ini guys Meriam Puntung kita mau lihat ini sih Assalamualaikum bayar apa bayar ya oh ya kita masuk sini bayar guys goceng pokoknya murah meri aja ini Meriamnya gak kelihatan ya ini di luar aja sering dia oke nah ini sahabat-sahabat Meriam Puntung itu guys nah peninggalan sejarah dari Kesultanan ya belum ini kita mau denger suaranya ini iya video oke teman-teman kita mau dengarkan suaranya katanya dengar ya gini caranya wah ini bahaya Meriam tempat kantri gak apa-apa gimana oh iya kayak gitu dia macam gini macam mau di iya mau diledakkan diledakkan ya dingin lagi iya jadi suaranya itu seperti mau diledakkan yang menenggung itu macam tapi gak jadi ini memang peninggalan yang mempunyai karismatik yang mungkin menjadi sejarah ya masih dia ada yang spesialnya ini berat ya dia berat jadi beratnya berbagai lo gak pernah ditimbang tapi pernah dia gak ada di tempatnya itu tahun 95 pak dia didapatnya di depan pintu sana tadi pindahkan orang tak pindah sendiri 10 orang dewasa pun susah gotongnya ke dalam sudah berat tambah berat ini memang luar biasa berat jadi itu salah satu bukti saksi ya untuk yang kuntung ini memang kuntung ya tapi ini berat sekali ya jadi ini kita harus jelaskan untuk ya membagi penerus atau generasi-generasi untuk mengingat sejarah perjuangan daripada kesultanan ya dan kemerdekaan juga Republik Indonesia oke salam dari Medan nah ini teman-teman ini betul meliamnya memang kuntung guys nah seperti ini berat nih ya bosi oke oke nah itu sahabat-sahabat ya sekilas tentang kemerdekaan kuntung yang ada di Istana Maimun dan ini menjadi objek wisata ya peninggalan sejarah yang terus dilestarikan untuk memberikan pengetahuan juga motivasi bagi generasi-generasi penerus ya generasi-generasi muda untuk terus semangat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya jangan lemah dan harus semangat karena semakin tahun bertambah persaingan semakin berat ya kalau sekarang sudah teknologi semakin canggih nah generasi-generasi muda ya untuk ke depannya harus lebih semangat ya dan terus lestarikan pertahankan NKRI semangat